Oh Allah Oh 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 Kemarin cepet kena macet disini bu Waktu macet itu kena macet disini Berapa jam 6 jam Busuk cabenya busuk Caben Caben tomat Caben tomat Kita dari konsultan pak Konsultan apa itu pak Ya konsultan untuk Purpi Geolistrik disini pak Kita dari konsultan keadaan geoservice Terima kasih Terima kasih Kondisi Jalan Batu Jomba Jalan Batu Jomba Jalan Batu Jomba Halo sobat daddy Di video kali ini Saya akan mengulas tentang Kondisi kerusakan Jalan Jalan Batu Jomba Jalan Batu Jomba Jalan Batu Jomba sering mengalami kerusakan, hingga mengakibatkan daerah ini rawan kecelakaan laka tunggal, mobil terguling, mobil jumping, dan bahkan sering terjadi antrian kendaraan dari Medan Tujuan, Tapanulis Selatan dan Padang, Sumatera Utara, maupun sebaliknya. Yuk, simak ulasan saya sedikit tentang kondisi Jalan Nasional Batu Jomba. Beginilah kondisi kerusakan Jalan Nasional Batu Jomba atau Jalan Lintas Tengah Sumatera yang berada di Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Tapanulis Selatan, Sumatera Utara. Perlu diketahui, Jalan Nasional Batu Jomba merupakan jalur penghubung antar Provinsi Sumatera Utara menuju Sumatera Barat. Kondisi kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama. Meski pemerintah pusat terus melakukan upaya perbaikan jalan untuk kelancaran transportasi darat di lokasi ini, namun hingga kini kondisi kerusakan Jalan Batu Jomba masih memprihatinkan. Selain itu, untuk melalui Jalan Batu Jomba, para pengendara sering meminta bantuan jasa penarikan hingga mengakibatkan para sopir harus mengeluarkan biaya jasa penarikan kendaraan mereka. Bukan saja mobil truk pusok, truk tronton, bahkan truk koldisel dan mobil L300 tidak mampu melintasi tanjakan licin Batu Jomba dan terpaksa harus ditarik. Jika kita melihat kondisi kerusakan tanjakan Batu Jomba tidak begitu panjang atau hanya berkisar antara 30 hingga 50 meter, namun sejumlah kendaraan sering gagal naik di tanjakan licin Batu Jomba tersebut. Jangan tinggi bosku, mantap! Mantap! Tidak, tidak dapat. Tidak, tidak dapat. Tidak, tidak dapat. Tidak, tidak dapat. Terima kasih telah menonton 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 Kondisi kerusakan jalan terparah saat musim penghujan tiba Jalan Nasional Batu Jomba tak ubahnya seperti kubangan lumpur Para pengendara yang akan melintasi jalur ini harus ekstra hati-hati Yang disebabkan saat musim hujan tiba Kondisi jalan Batu Jomba akan licin dan rawan untuk dilintasi Kondisi jalan yang akan dilintasi Jomba pada selasa hari ini bosku Semua kenderaan tidak bisa melanggar karena jalannya boleh hancur Terima kasih telah menonton Akibatnya para pedagang sayur dan buah terpaksa harus menunggu antrian kendaraan mereka Untuk bisa melintasi tanjakan Batu Jomba Para pedagang sayur mengeluhkan kondisi jalan Batu Jomba hingga membuat mereka mengalami kerugian Karena hasil bumi yang ingin mereka jual tersebut rusak dan busuk Kondisi hujan hari ini bosku ini membuat kendaraan agak susah melakukannya Sepertinya bosku mengikuti jalan Batu Jomba Kacau melanggar jual Kacau melanggar jual Kacau melanggar jual Kacau melanggar jual Menurut pedagang sayur dan buah pasar pekan mengaku Kerusakan jalan nasional Batu Jomba telah membuat dirinya rugi Seharusnya para pedagang bisa menjual dagangan mereka di pasar yang ada di Tapanuli Selatan Maupun kota Padang Sidimpuan pada pagi hari Namun karena kendaraan mereka terjebak ke macetan panjang Membuat mereka tidak bisa menjual dagangan mereka Dan harus mengalami kerugian Karena sebagian besar sayur mayur yang hendak mereka jual telah busuk Akibat harus antri mencapai 6 jam di Batu Jomba Jalan Kenapa jalan ya bu? Tolong Kemarin sempat kena macet disini bu? Waktu macet itu kena macet disini? Ya Berapa jam? 6 jam 6 jam ya Baru malam-malam itu Mulai jam berapa? Jam 12 Sampai jam 6 pagi Sempat busuk apa ya? Busuk cabenya busuk Busuk cabenya Busuk cabenya Busuk cabenya Busuk cabenya Busuk cabenya Sayurnya, tomat dan busuk Busuk cabenya Busuk cabenya Busuk cabenya Busuk cabenya Coba pengembangan Oh Hop, hop, hop Hop, hop Berasa poskod Coba lagi Bisa poskod Bus mencoba Boat treks Bus kod, mencoba lagi Kembali lagi mencoba Mudah-mudahan berhasil bosku Kita lihat seperti apa Jumping bos Naik menit bosku Tidak mampu juga Dan pada akhirnya Seperti menyerah dan ditarik Akhirnya menyerah dan ditarik Rap pedagang ini berharap Agar pemerintah dapat segera Melakukan perbaikan khusus Atau penanganan serius Kondisi jalan batu jomba tersebut Hal ini untuk kelancaran Transportasi darat di jalur lintas Tengah Sumatera tersebut Ambil teksi Kita coba kembali bosku Woh Wih, kita buka belakangnya bosku Kita buka belakangnya bang Buka dia bosku 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 berapa ton lho? 2 ton lho oke guys mobilnya yang tidak mampu menanjak mobilnya 300, akhirnya ditarik karena tinggal dikit lagi guys tapi memang menanjakan batu jomba lumayan susah seperti inilah kondisi batu jomba guys konser temanball sampai selesai pengarutnya hati dari rumah gati dari rumah gini 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 Untuk kelancaran transportasi di Jalan Nasional Batu Jomba, petugas kepolisian Satlantas Polres Tapanwi Selatan langsung turun ke lokasi untuk memperlakukan sistem buka-tutup jalur. Lain mengatur arus lalu lintas, sejumlah personil Polri juga membantu pengendara sepeda motor yang tidak bisa melintas di tanjakan licin Batu Jomba. Ini dia Bosco, jangan ke mobil, roda dua yang tidak sanggup menanjak di Batu Jomba Bosco. Kita lihat nih, haa. Haa. Oke Bosco, personil lantas membantu. Menurut kaset lantas Polres Tapanuli Selatan, Ajun Komisaris Polisi Daniel Saragih mengatakan, cuaca buruk yang terjadi di Jalan Nasional Batu Jomba telah mengakibatkan akses penghubung antar Provinsi Sumatera Utara menuju Sumatera Barat sempat lumpuh selama lima hari. Akibatnya, ratusan kendaraan terjebak kemacetan panjang mencapai 3 km. Perlu kami informasikan bahwa bentuk Batu Jomba saat sehari ini mulai dari hari Rabu dan Jumat hari ini sedikit ada permasalahan berhubung karena cuaca hujan sehingga material yang ada di Batu Jomba bisa kita lihat sendiri tergurus hujan dan atrian kendaraan dan tonase yang melebihi kami sejalan. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat pengguna jalan khusus yang melintas wilayah Tarutung ke Barang Seribuan untuk kiranya bersabar dan mengindahkan apa yang disampaikan petugas untuk pengaturan yang kita buat kali ini menggunakan sistem buka-tutup supaya arus lintas bisa lancar. Berhubungan situasi arus lintas khususnya Tarutung, PSP dan sebaliknya tepatnya di Batu Jomba. Ini hari yang kelima kita berada di sini berhubung untuk di Batu Jomba sendiri karena setiap harinya hujan jadi untuk kendaraan tidak bisa melintas seperti mana biasanya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan yang melintas Batu Jomba untuk mendengarkan arahan petugas karena jalur ini kita buka-tutup sembari kita perbaiki dengan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional. Demikian yang dapat kami laporkan, mohon sekali lagi kerjasama yang baik satu kuncinya, bersabar dan dengarkan arahan petugas. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kerjasamanya. Untuk kemacatan sendiri ini berapa panjang saat? Untuk kemacatan khususnya dari kota, dari Padang Sepedipin menuju ke bawah hanya 10 mobil tinggal di atas, yang dari bawah mau ke atas perbatasan dengan mesjid yang di bawah menuju PLTA. Berarti ada dua atau tiga kilo endang ya? Kurang lebih dua atau tiga kilo. Untuk kelancaran arus lalu lintas di Jalan Batu Jomba, dua unit alat berat telah disiagakan di lokasi. Jika kondisi jalan mulai rusak, petugas Direktorat Jenderal Balai Besar Pelaksana Jalan Binas Balai Besar Jalan Nasional Sumut akan langsung turun untuk melakukan upaya perbaikan jalan dengan cara menimbun jalan yang rusak tersebut. Karena mobilnya turun dari pos. Karena mobilnya turun dari pos. Berapaan jalan dari pos. Namun sayangnya upaya perbaikan hanya bersifat sementara. Kondisi jalan yang telah ditimbun dengan bas akan kembali rusak dan kendaraan yang melintas tetap kesulitan untuk melintasi tanjakan licin Batu Jomba tersebut. Kondisi kerusakan Jalan Nasional Batu Jomba juga mendapat sorotan dari anggota DPRD Tapanuri Selatan. Anggota DPRD Fraksi Gerindra ini juga ikut prihatin dengan kondisi kerusakan Jalan Batu Jomba. Dirinya berharap agar penanganan serius dilakukan untuk perbaikan jalan nasional Batu Jomba tersebut. Dengan kondisi jalan Batu Jomba yang semakin hari semakin parah di sini. Kami atas nama DPR Fraksi Gerindra sangat prihatin. Tapi kami yakin nantinya bila kelak nanti ada rezeki Pak Busirawan sebagai Bupati Kapil misalnya ini akan pintas. Semoga. Harapannya Bang dengan kondisi jalan seperti ini Bang? Ya harapan kami semoga dia berhubungan sama dinas terkait untuk mengawasi agar belajar dan aman ke sini. Dari Fraksi Gerindra sendiri Bang, ini kan selalu ada mobil yang terbalik atau apa. Kalau penanganannya terlalu lama lah, kita katakan sudah cukup lama penanganannya. Apa ini yang akan dilakukan oleh kita Bang? Dari Fraksi Gerindra. Ini karena ini penanganannya memang harus dana APBN, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau ada kebijakan Kepala Daerah dan Pasar Bukan, ini tidak mungkin dibangun dengan APBD. Banyak daerah lain yang mempunyai dengan APBD untuk jalan provinsi, jalan yang kena. Tapi semoga lah dengan nantinya terpilihnya bagus, misalnya ini akan menjadi sepatu kita sedemikian Pak Deddy. Saya dengan salunya Bang Gus yang berpasar ribu, atas keinginan kader-kader untuk memimpin Pintang Selatan, saya yakin dan percaya bahwa Bang Gus yang paling cepat untuk memimpin Pintang Selatan. Dengan hubungan emosional antara daerah dengan Bang Gus, karena Bang Gus adalah sebagai kader Gerindra dan Presiden terpilih dari Gerindra. Sekian. Tapi apa inilah, andai Bang Gus menang, apakah bisa mengatasi Batu Jomba ini Pak? Ya, tentunya jalan ini jalan nasional, tanpa ada kedekatan Kepala Daerah ke tingkat nasional, saya, keyakinan saya, sulitlah untuk perbaiki jalan ini. Makanya kita berharap untuk ke depan, siapapun terpilih, tapi keyakinan saya dan keyakinan saya, Para Borobo dengan anggotanya Bang Gus rawan saya yakin, Gus rawan yang paling cepat untuk mengatasi ini. Jalan Batu Jomba Tim konsultan Kadian Geoservis yang membidangi geolistrik dari Medan telah turun ke lokasi untuk melakukan penelitian struktur geolistik tanah di Jalan Batu Jomba. Jalan Batu Jomba Jalan Batu Jomba Jalan Batu Jomba Sedang melakukan penelitian kondisi struktur penelitian struktur tanah di Jalan Batu Jomba Menurut tim konsultan geolistrik sekata Depari mengatakan dirinya bersama tim akan melakukan penelitian struktur tanah di Jalan Batu Jomba. Mereka mengaku ada pergerakan tanah di Batu Jomba. Kita dari konsultan, Pak. Konsultan apa itu, Pak? Ya, konsultan untuk grup geolistrik di sini, Pak. Kita dari konsultan Kadian Geoservis, KGS. Kita dari Medan. Dari Medan ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau ini, Pak. Hasilnya ini seperti apa, Pak? Kalau dari hasil penelitian kita, Pak? Hasilnya nanti mungkin kita ketahui setelah kita melakukan pengolahan data, Pak. Ini kita mengambil data nilai resistnya dulu, Pak. Ini adalah struktur tanah ya, Pak. Iya. Kita dapatkan nilainya baru kita lagi buat pengolahan. Setelah kita dapat, disitu baru dapat kita sempurkan nanti seperti apa di sini. Apakah memang ada bidang gelincir yang membuat tanah ini bisa turun. Baru nanti, ya ke depannya mungkin. Kalau udah tahu nanti kita di sini mungkin di sana, di sana kan tidak terlalu parah, Pak. Tidak terlalu parah, Pak. Di sini lah yang mengalami amplasan yang paling tinggi lah. Selain amplas apa aja, Pak? Di sini? Pergerakan tanah, Pak. Pergerakan tanah, Pak. Mungkin ada semacam penurunan dari atas. Mungkin tingkat airnya di sini terlalu tinggi. Atau ada bidang gelincir di bawahnya. Itu makanya jadi seperti ini, Pak. Kalau untuk perbaikannya, dengan kondisi seperti itu, kira-kira bisa nggak? Perbaikannya itu nanti mungkin setelah dilakukan geolistrik, dikorelasikan lagi sama data geoteknik. Itu biasanya orang VUPR, Pak. Itulah yang nanti mengerjakan jalan ini. Seperti? Iya. Kalau kita udah dimana aja kita lakukan penelitian jalan ini? Oh, penelitian geolistrik? Oh. Udah hampir seluruh di Sumatera Utara, Pak. Seluruh ya, Pak. Sampai di Nias, Pulau Nias bahkan. Itu di Tirta Nadi, Pancur Batu, itu kita juga yang gelistrik untuk pelebaran jalan. Kalau kita lihatlah batu Jomba ini dengan di Nias itu, mana lebih para kondisi? Kalau di Nias hampir sama kejadiannya seperti ini, kilometer 27-28 kalau nggak salah. Tepatnya aku lupa juga itu di nama lokasinya, tapi kayak gini juga hampir sama. Hampir sama ya? Ya. Sudah beberapa kali juga diperbaiki. Rusak. Rusak. Aspal lagi, besoknya aspalnya udah ke bawah, udah longsor lagi. Terus mengalami pergeseran begitu lah, Pak. Kalau di sana juga sama seperti di sini. Tapi setelah dilakukan penelitian, kondisinya setahu Abang udah gimana? Udah bagus nggak? Kondisinya... Ya Alhamdulillah, Pak. Udah mulai bagus. Mulai bagus? Ya. Ya. Yalah, mudah-mudahan batu Jomba juga bagus ya. Amin. Itu harapan kita, Pak. Biar lancarlah di sini. Lalu lintas, ya kan. Tidak ada lagi yang terbalik-balik. Lancar ekonomi pun semakin meningkatkan gitu. Oke. Lagi bosku. Oh, diamannya ya bosku. Nyantai. Pemandangan seperti mobil jumping, terbang, dan truk terguling di Jalan Nasional Batu Jomba sudah merupakan hal biasa. Bahkan, kerugian materi akibat kendaraan terbalik sering dialami para sopir dan pemilik kendaraan. Tak heran, bagi para pengguna Jalan Batu Jomba lebih dikenal dengan sebutan jalur neraka. Julukan itu diberikan para pengendara karena sering terjadi kendaraan terbalik di jalan tersebut. Padahal, tanjakan atau patahan Batu Jomba hanya sepanjang 30 hingga 50 meter. Meski demikian, para sopir harus tetap hati-hati saat melintasi tanjakan licin Batu Jomba. Jika lengah, risiko yang akan terjadi kendaraan mereka akan mundur dan terbalik. tempat ini ada vivir depan tempat ini kilih, lihat tempat ini olah anda pun aku menibilities melihat baju kan Mirror 22 Hannah maka selamat kamu Ini si truk muatan bari yang muling saat menutupan kurang batu jong. Ini mobil ALS mencoba turun. Ups. Woi woi. Woi. Iya. Oleng juga wasgo. Ini lagi. Ini lagi bus. Ups. 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 Wih, terbuka dia, wih. Hah? Kenapa? Para pengendara jalan berharap pemerintah melalui Direktorat Jenderal Balai Besar pelaksana jalan dinas Balai Besar Jalan Nasional Sumut dapat segera memperbaiki Jalan Nasional Batu Jomba. Hal ini untuk kelancaran transportasi di jalur lintas tengah Sumatera dan agar para sopir, truk, bus, minibus, dan kendaraan pribadi yang melintasi jalan ini tidak lagi mengalami kerugian materi. Hup, hup, kandas, kia, kena lagi. Kena lagi. Hup, mirep deh, bosku. Kandas. Berisi muatan ini. Kandas. selamat menikmati selamat menikmati